Pemirsa Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bung Tilulai Skodat, dikukuhkan menjadi usif di Biboki. Pengukuhan ini dilakukan pada saat Gubernur Nusa Tenggara Timur mengadakan kunjungan di Manumean. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bung Tilulai Skodat, mengadakan kunjungan kerja di Desa Makun, Kecamatan Biboki, Feutleu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Dalam kunjungan kerjanya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Lai Skodat, didampingi Karahumas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marius Jalamu, Kadis Peternakan, Sekretaris Kabupaten Timur Tenggara Utara, Pimpinan OPD, dan diterima oleh Romo Emankun di Paroki Manumean. Dalam penyamutan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Lai Skodat dikenakan pakaian adat dan disambut tarian-tarian menuju ke Aula Paroki Manumean. Romo Emankun berterima kasih karena Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Lai Skodat, sudah menyempatkan berkunjung ke Desa Biboki di Paroki Manumean, dan mengukuhkan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai usif di Biboki. Bagi Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, sekaligus juga pada hari ini, dalam segala kebesaran adat istiadat kami, kami mengukuhkan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur menjadi usif di Biboki di Tumpa Narang Manumean. Saya menyampaikan kepada Bapak Gubernur untuk berkenan, menyampaikan kepada kami motivasi-motivasi dan juga arahan-arahan yang baik sebagai pegangan bagi kami untuk bersama-sama kita membangun NTT tercinta, NTT bangkit, NTT sejahtera, dalam rangka untuk perwujudan kesejahteraan hidup bersama di wilayah kita ini. Dari Gupang, Okto Bala, Tim Ainus melaporkan.